Dari Pertando Heyo buddy, nato random battle balik lagi Dan hari ini sedikit berbeda dimana gue akan mempertemukan Para Hokage dengan rivalnya nih Tapi disini agak ada sedikit perbedaan Dimana yang harusnya Hokage kedua Melawan Izuna atau lebih tepatnya adik dari Uchiha Madara Itu gak ada disini Kecuali gue pake mod Karena gue gak mau pake mod Jadi lawannya gue ganti aja Uchiha Itachi Dan kenapa gue memilih Uchiha Itachi Karena pertama tentu Uchiha Karena Tobirama sangat membenci Uchiha Dan kedua Uchiha Itachi juga bisa dibilang cukup Menjadi lawan yang sepadan lah Untuk Tobirama kawan-kawannya Jadi gue akan mengurutkan dari Hokage pertama Kedua sampai ketujuh bersama rivalitasnya Seperti Hasirama melawan Madara Tobirama melawan Itachi yang gue ganti Yang harus Izuna Kayak ketiga lawan Danzo Dan seterusnya Jadi seperti apa keseruan Yang gak sebenernya random-random banget Tapi gue tetep taro di Naruto Random Battle Jadi tanpa berlama-lama Let's play and enjoy Oke Yos Pertarungan pertama tentunya Adalah yang sangat-sangat ikonik Yaitu Senju Hasirama melawan Uchiha Madara Kawan-kawannya dan seperti Apa pertarungan kali ini Dan ini harusnya menjadi pertarungan yang seru sih Gue harap kawan-kawan ya Karena ya mau tidak mau Ini komputer melawan komputer Dan yang melakukan move pertama Yaitu Uchiha Madara Dene Senju Hasirama sudah tersentuh saja Tapi kita akan lihat Dalam cerita tentu Hasirama yang menang ya Walaupun sebenarnya bisa dibilang seri juga Dan I don't know Gimana hasilnya ya Setelah Menerah melawan komputer Dan disini gue menggunakan yang sama-sama di Edo Tensei Karena jurusnya juga jauh lebih menarik di gamenya Jadi gue pakai yang versi Edo Tensei Oke Kita akan disini Madara memimpin cukup jauh ya Dimana Hasirama sepertinya cukup terpojok Dan entah kenapa jadi dodol ya Ayo lah speednya ditambah lagi Dan terkena true Oh my gosh On the way Oke apakah Hasirama Oh sudah compang-camping disini Apa iya Apa iya Oh kagak bertambah akan kalah disini Tidak seperti dalam cerita ya Kalau ini buteran kalah ya Karena dalam cerita tuh Hasirama menang Gawannya-gawannya Uh Itu dia jutsu Yap Berhasil mengejar disini Hasirama Kita lihat Walaupun Madara Sepertinya belum compang-camping ya Disana Dan Oh my gosh Sama-sama Mungkin sejak kera Langsung saja Di karton Ryukano Jutsu Kalau tidak salah namanya Oke Baiklah Madara tidak memberikan kesempatan Kepada Hasirama Yos Sama-sama sudah compang-camping harusnya Disini Yos Ulti Kena saja Oh my gosh Ini dia Oh lord Oh my gosh Oke Oke Yos Berhasil Ngediseimbangkan disini ya Dimana Hasirama Sedikit memimpin Sedikit sekali Walaupun disini tetap ada chance Dimana Madara bisa memenangkan pertandingan Tapi kita lihat saja Hasil akhir dari pertandingan hari ini Kenapa? Lompat-lompat Hasirama Let's go Madara bisa Oh Sayang sekali Tidak sesuai dengan harapan Dan dimenangkan oleh Uchiha Madara Jadi langsung saja ke battle selanjutnya Dimana Hokai kedua melawan Uchiha Hitachi Yang seharusnya Izuna So Let's go Alright Battle kedua tentunya adalah Tenju Tobirama Melawan Uchiha Hitachi Yang tadi seperti gue bilang Bahwa Sebenarnya harusnya Taman Izuna Atau adiknya Madara Cuman kagak ada Ya karena satunya disini Jadi Oke let's go aja Dan kita akan lihat disini Sebenarnya ini sudah dipertarungkan Di random battle kemarin Kalau tidak salah ya Cuman karena hari ini Konsepnya adalah Parokage Melawan rivalitasnya Jadi ya sudah Kita akan lihat saja Apakah disini Hitachi bisa menang Karena kemarin Tobirama yang menang Dan kalau sampai rivalnya menang semua sih Konyol banget ya Seperti yang kita lihat Hitachi sangat memimpin Kawan-kawan Dimana Tobirama sudah mulai kehillah Oh set Sakit banget Naganya Wede 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 Berselancar Gak ada Ganding Wets Wets Gimana tuh Gua aja pe Bingung ya tuh gimana Oke disini Tobirama mencoba mengejar ya Walaupun Hitachi masih sangat dominan Secara HP-nya Oh my god Mulai dikejar saja Sama Tobirama Iya 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 Tobirama Tidak Terkejar saja Kawan-kawannya Dan disini Hitachi sudah Combang-camping Dan sama-sama Harusnya sudah mulai Combang-camping Oke Oke Kita akan lihat saja Disini Kita akan lihat Apakah Tobirama berhasil Mengalahkan Hitachi Di pertandingan hari ini Atau malah Hitachi Comeback ya Ikatong Gokakyun Sujutsu saja Ternyata Berhasil Connect Kombonya Oke Masih saling mengejar Masih saling menyerang disini Dan Hitachi Sekarat Apa Iya Oh my god Tobirama memang Strong banget Mau Oh Mengeluarkan Awakening-nya Disini Apakah Hitachi berhasil Bertahan Dengan Awakening Dari Tobirama Karena tentu Serangan akan jauh Lebih kuat Dan sepertinya Sangat sedikit Kesempatan Hitachi Untuk menang Dan menjadi Kemenangan Tobirama Untuk kesekian kalinya Jadi itu dia Kemenangan Untuk Tobirama So kita langsung saja Pertandingan ketiga Dimana Hokage ketiga Atau Sarutobi Hiruzen Melawan Dan so So let's go Pertandingan ketiga Tobirama Tobirama Iya benar ya Sarutobi Sarutobi Hiruzen Melawan Shimura Danzo Ini rivalitas yang Cukup abadi juga Kawan-kawan ya Dan sampai akhirnya Danzo juga mengakui Bahwa dia Tidak bisa Mengalahkan Seorang Siapa nama Hiruzen Ya Buset Dan namanya Rindut Hiruzen Sarutobi Hiruzen Kawan-kawannya Oke Kita kembali Ke pertandingan Dimana Danzo Sedikit memimpin Tapi dikejar Oleh Hiruzen Tentunya Hokage ketiga Yang sangat Sangat Kena Ulti Saja Kawan-kawan Oh my Gosh Oh Langsung Dominan Saja Hiruzen Disini Kawan-kawannya Kita Lihat juga Hasil akhir Dari pertandingan Nantinya Oh my Gosh Yap Sudah Combang-camping Disini Danzo Waduh Ternyata main Cepet Ternyata 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 Bahaya Banget Ulti Dibales Ulti Izan Aginya Keluar Kawan-kawannya Oh my Gosh Mulai Mengejar Satu sama lain Disini Dan Kita akan Lihat Awakening Sarutobi Hiruzen Awakening Ditampol saja Dihajar Wah ini Jadi susah banget Danzo Susah banget Ini kalau Sampai di Kombo Terus Sudah Pasif Meninggu Oh Di Throw Oke Danzo Masih mencoba Bertahan Disini Dan Menjadi Kemenangan Sarutobi Hiruzen Seperti yang Seharusnya Jadi kita langsung Ajak ke pertanian keempat Dimana Hokage keempat Atau Namikaze Minato Melawan Raikage Yaitu Aiso Let's Go Alright Pertahan keempat Ada Namikaze Minato Melawan Raikage Yaitu I Kawan-kawannya Dan sebenarnya Disini I-nya udah jadi Raikage Sedangkan Minato disini Belom Jonin Karena memang Di story-nya juga Si Minato-nya Masih Jonin Tapi kita akan Lihat saja Siapa yang akan Memenangkan pertanian ini Walaupun Pembuka I Sudah Ter Memulai Dan Minato Terpojok saja I sangat-sangat Memimpin disini Karena Basically sebenarnya Juga Gak ada yang menang Gak ada yang kalah Terbilang seri Pada saat itu Jadinya Walaupun Gak bisa Memprediksi Siapa yang akan Menang Sih Kalau di Real-nya Cuma di Game-nya I sangat Memimpin Minato Sangat-sangat Terpojok Sayang sekali Belom bangun Kalau kena ulti Harusnya bisa Menyawakan Keadaan Hanya Sajjah Oh Multi lagi Gagal Kawan-kawan Minato Mencoba Oh my god Sudah sih Ini terlalu cepat Terlalu cepat Minato Kurang seru Sebenarnya Harusnya Gua rematch Saja Tapi Enggak Ini Apa yang terjadi Yang terjadi Saja Tentunya Minato Sudah Sangat Sekarat Sudah Sangat Terpojok Ini menjadi Kesempatan Besar Bagi I Dan Sangat Kecil Untuk Minato Memenang Pertanian Ini Tapi Ulti 3x Gak Kena Kena Coba Kawan-kawannya Tayang sekali Kawan-kawan Ya Walaupun Dry KG Kita Sudah Sekarat Oh my god Unexpected Terjatuh Saja Raikage Tapi Oh Epic Comeback Dari Seorang Namika Zeminato Dan menjadi Kemenangan Namika Zeminato Kenapa Jadi Oke Ini Seru Kita Langsung Ayo KG Kelima Itu Tsunade Melawan Mungkin Bisa Jiraya Atau Orchimaro Tapi Let's see So Let's go Alright Untuk Kek 5 Gue Putuskan Untuk Melawan Jiraya Karena Mereka Selalu Berkompetisi Dalam Hal Apapun Apalagi Jiraya Yang Suka Sama Sunande Dan Sunande Menyimpan Perasaan Itu Pada Akhirnya Dan We'll See Kita Lihat Mereka Sama-sama Legenda Sanit Sama-sama Sakti Banget Dalam Cerita Kita Belum Pernah Melihat Sunade Dan Jiraya Bertarung Secara Intensi Kawan-kawannya Tapi Yang Kita Lihat Saja Di Sini Hokage Kelima Dimana Sunade Melawan Jiraya Sahabat Sekaligus Rivalitasnya Kalau Menurut Gue Dari Mereka Jenin Sampai Mereka Menjadi Legend Sanit Mereka Selalu Berdebat Selalu Beda Pendapat Apalagi Dimana Momen Jiraya Harus Kecempat Pain Dan Sunade Mengkhawatirkannya Dan Di Ulvi Oke Gak Kena Dan Ya Selalu Beda Sudut Pandang Walaupun Memang Punya Visi Dan Misi Yang Sama Yang Terkadang POP Yang Berbeda Mereka Berdebat Oke Keduanya Sudah Camping Disini Sepertinya Jiraya Memimpin Jiraya Sedikit Terpojok Sedikit Oh Ini Sudah Mulai Terpojok Sekarang Darah Sudah Merah Apakah Bisa Menyamakan Kedudukan Wajiraya Sangat Menegangkan Banget Langsung Aduh Menjadi Kemenangan Tsunade Sepertinya Tick Fix Ini Sudah Menang Tsunade Susah 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 Kemenangan Untuk Tsunade Kemenangan 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 Wow Wow Kemenangan Oke Kita akan langsung Aja ke Hokage Kemenang Hatake Kakashi Melawan Uchiha Obito So Let's Go Alright Battle Kemenang Hatake Kakashi Melawan Uchiha Obito Dan Gue Melutuskan Tokakasnya Tidak Menggunakan Hokage Custom Atau Baju Hokagenya Jadi Ini Gue Ambil Momen Dimana Lagi Perang Ninja Kemenpat Kawannya Dan Tempatnya Juga Hampir Saja Kena Ulti Kawannya Ini Rivalitas Yang Terbilang Abadi Juga Tentunya Dari Mulai Jenin Sampai Akhir Ketemu Di Titik Ini Apa Iya Mangikus Saringal Di Kamui Wow Jauh Bang Perbandingannya Kawannya Dan Apakah Ini Menjadi Kemenangan Telak Bagian Taki Kakashi Mal Uchiha Obito Oh My God So Far Baru Hashirama Saja Yang Kalah Dari Rivalitasnya Yang seharusnya Menang Pisanya Menang Semua Tobirama Menang Hokage 3 Menang Hokage 3 Menang Hokage 3 Menang Dan Serta Ruzza Ini Agak Dodol Agak Dodol Oh Control Saja Tapi Di sini Kakashi Sangat Memimpin Ini Cuma Beberapa Hit Do Ngapain Ngapain Coba Kakashi Kena Ulti Terima Tidak 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 Menang Dan Ini Yang Ditunggu Tidak Tidak Uzo Akhiroto Melawan Uchiha Sasuke Jadi Siapa Yang Memenangkan Pertandingannya So Let's Go Final Battle Kita Pada Hari Ini Uzo Akhiroto Melawan Uchiha Sasuke Dan Disini Gua Ambil Momen Final Battle Atau Last Chapter Dari Pertando Wow Sasuke Belum Tersentuh Sama Sama Sali Disini Dan Naruto Mencoba Ulti Tapi Gagal Saja Sasuke Belum Tersentuh Sama Sali Disini Kawan Kawannya Langsung Jadi Chidori Apakah Jadi Kemenangan Telak Untuk Uchiha Sasuke Oke Naruto Mencoba Mengejar Ketertinggalan Disini Walaupun Memang Sangat Jauh Tapi Kombonya Connect Semua Disini Yes 25% Darah Dari Sasuke Sudah Terkuras Tapi Tentu Disini Sasuke Masih Sangat Dominant Jadi Dia Sangat Sangat Sulit Untuk Naruto Gagal Lagi Ultinya Yang kawan-kawan Tunggu dua kali Dan Sasuke Ulti Ichidori Saja Oh my Gosh Unpredictable Oh my Lord Walau Jujur Gua Sebenarnya Memang Yang Sasuke Sih Karena Satu Karakter Kesukaan Gua Bahkan Satu Karakter Kesayangannya Masashiki Shimoto Oh my Gosh Oh lord Oke Naruto Berhasil Mengejar Kalau Sampe Kombo 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 Konek lagi Naruto Gagal Kombo Kombo Sasuke Sengarat Naruto Sengarat Semuanya bisa terjadi Dan kemenangan Untuk Ujiha Sasuke Dan itu dia Untuk pertandingan kita Di Naruto Random Battle Di mana para Hokage melawan Para Rifalnya Atau para Tandingan Kawan-kawannya Jika kawan-kawan suka Bisa komen-komen aja Untuk karakter siapa Yang ingin lawan Karakter siapa Tentunya Ya biar Ada perbedaan Biasanya Kalau random tuh Gua yaudah Random bener-bener Pilih Acak Secara komputer Gitu kan Ini seru Ini seru Ya Jadi again Sekali lagi Itu aja Untuk Naruto Random Battle Hari ini Para Hokage Melawan rivalitasnya Jadi kita akan ketemu Di Naruto Random Battle Lainnya So thank you very much We better And be happy Have a night And dadah